Jembatan TT2 Sicanang akan segera dibangun. Ini dibuktikan dengan adanya acara syukuran pembangunan Jembatan TT2 Sicanang yang bertempat di pinggir Jembatan TT2 Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam acara tersebut bermacam tamu undangan hadir untuk meramaikan syukuran tersebut mulai dari lurah, toko agama, dan toko masyarakat. PT Sukses Bahtera Indonesia atau SBI diwakili Firman Sya yang menjabat Direktur yang juga pelaksana proyek Jembatan TT2 Sicanang mengatakan akan melaksanakan proyek ini secepat mungkin agar sesuai dengan target yang dicanangkan. Togo Urbanus Silayan sebagai Ketua Umum Forum Masyarakat Sicanang atau formasi yang mewakili masyarakat Sicanang meminta agar Jembatan TT2 secepatnya dibangun. Forum Masyarakat Sicanang sangat senang dan bersyukur atas terlaksananya kembali pembangunan Jembatan TT2 Sicanang. Toko Masyarakat Haji Irfan Hamidi mengharapkan kebangunan Jembatan TT2 Sicanang rencananya dibangun bulan Agustus 2020. Di sela-sela acara syukuran, PT Sukses Bahtera Indonesia juga menyantuni 60 orang anak yatim piatu sekelurahan berlawan Sicanang. Pak Lurah, Pak Jul. Sekarang ini sih dari perencanaan dari Bintu Medan itu berbentuk girder dengan dua ABT dari ujung ke ujung. Ini berapa lama Pak Firman? Jangka waktunya selesai Pak Firman? Jangka waktunya itu 150 hari. Jadi target kita sih awal Desember insya Allah selesai. Mohon kembali untuk semuanya juga supaya terlaksananya pekerjaan ini. Kami dari Pemirian Masyarakat Sanang yang pertama sekali kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Akhirnya doa kita bersama agar Jembatan ini segera dibangun itu terrealisasi hari ini. Itu merupakan kebanggaan bagi kita karena akhirnya Pemirian juga mendengar peluang-peluang kita betapa resahnya masyarakat apabila Jembatan ini sampai terbengkala juga di tahun ini. Tama-tama masyarakat dan masyarakat melawan khususnya Rungan Sicanak. Mengucapkan terima kasih kepada Pemirian dan juga usaha pelaksana pembangunan IT2 yang insya Allah dimulai minggu depan. Harapan saya dan kita semua bagi masyarakat membuatlah yang terbaik Jembatan ini sesuai gambar yang telah diberikan sehingga Jembatan ini nanti bisa duduk dengan rapi dan tahan beban sesuai dengan data yang telah diberikan atau yang telah disepakati oleh pihak teknik pembedaan. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaroan Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!